Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Brosis dari Robi Unda Birali Gimana kabar Brosis semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Gimana pun dan kapan pun Oke Brosis jadi kali ini Tempat tanggal Tanggal 16 November 2024 Ya Robi Unda Birali Akan menginformasikan tentang Kira-kira tanggal 18 besok Sebelum tanggal 20 November 2024 Itu news copy Itu sudah mulai datang ke dealer- dealer Brosis Setelah mungkin Brosis pernah lihat Di video searchnya Robi itu Bahwasannya menginformasikan Untuk news copy itu sudah melintas Di jalan Birali ini Tepatnya di depan dealer Mungkin ke arah timur Bisa ke Bali atau ke Jawa Timur Oke Brosis Nah kali ini yang akan kita bahas adalah Honda unit Scoopy yang masih ada Salah satunya adalah yang ada di Belakang Robi ini Yaitu Honda Scoopy dengan tipe Tipe stylish ya Brosis ya Tipe stylish seperti ini Dan ada juga disana tipe Fashion Brosis Nah Untuk harganya Untuk harganya itu Robi Swil terlebih dahulu Bahwasannya ada kenaikan harga Sekitar Gak sampai 100 ribu Brosis Gak sampai 100 ribu Nah itu untuk harga sementara Ya karena untuk launchingnya itu Di Jawa Tengah juga belum Dilaksanakan ya Brosis Kemungkinan untuk launchingnya ya Bulan-bulan ini Karena isunya Atau kabarnya itu besok Hari Senin tanggal 18 itu Sudah mulai ada Scoopy yang datang Brosis Oke Nah kita simak video yang akan Robi sampaikan Seperti yang kita ketahui Brosis Bahwasannya untuk Honda Scoopy itu adalah Motor yang bisa dikatakan terlaris ya Masuk di top 3 terlaris Sepeda motor Matic nya Honda Nah untuk sore hari ini Ya Robi mengabarkan dari tanggal 16 Ini bahwasannya Isunya itu tanggal 18 besok Itu akan ada Scoopy yang datang Nah pastikan Brosis Gak ketinggalan untuk melihat Video terbaru dari Robi Honda B Lari akan menjejerkan ya Unit Scoopy yang lama Dengan Scoopy yang terbaru Ini ya kita sebut saja lama ya Karena ini sudah ada model terbarunya Nah kita ingat-ingat terlebih dahulu Brosis biar Brosis juga gak lupa Untuk desain kepalanya Sekarang baru itu sudah gak seperti ini Jadi sudah tidak Kelihatan besi pipanya seperti ini Ya sudah tertutup dengan cover Terus semuanya baru Mulai dari lampu Terus posisi lampu yang sekarang juga disini Selanjutnya terus bentuk Palang pelg yang sudah baru juga ya Dan bentuknya itu adalah 100% baru Informasi yang Dapat Robi sampaikan bahwasannya Untuk tipenya itu masih sama Brosis masih ada yang menggunakan Kunci kontak juga Ada yang menggunakan tipe smart key Dan untuk cara pembukaan Joknya itu sudah tidak seperti ini Jadi untuk membuka joknya tinggal di push and push Nah dan informasinya lebih besar daripada yang model seperti ini Brosis Kalau ini masih menggunakan tipe A Tapi yang terbaru nanti Sudah menggunakan tipe C Nah untuk digital speedometer nya dia menggunakan tipe digital Bukan full digital panel meter tetapi digital panel meter Seperti itu Nah ya karena untuk scoop ini sudah pasti dilengkapi dengan idling subsystem Terus untuk selanjutnya bagian-bagian disini juga berbeda Brosis menyesuaikan dengan tipenya Untuk warna pellet juga nanti akan menyesuaikan dengan tipenya Brosis Selanjutnya untuk Hoodie bagian belakang ini juga beda lagi Untuk bagian lampunya ini juga ada penutupnya seperti ini Ya Brosis pasti sudah lihat lah Ya di beberapa sosial media yang Brosis miliki Pasti sudah bersliweran Terus untuk bagasi pastinya sama Seperti itu Untuk desain kenal potnya kayaknya masih sama Brosis Kilas masih mirip sih Terus yang beda lagi itu Ya untuk komponen part-partnya itu berbeda Brosis dari sambung-sambungannya Seperti ini Nah ini untuk bagian belakang Disini juga Karena kalau ini kita lihat satu kesatuan pot ya ini Cuma untuk yang baru nanti terbesar Gitu Kalau di launchingnya Tidak terjadi kenaikan harga Cuma untuk saat ini Kemungkinan ada kenaikan harga sekitar Ya nggak sampai 100 ribu lah ya Seperti itu Brosis Nah ada yang baru lagi Untuk desain ini Brosis ya Desainnya Emblem Atau tulisan scopingnya nanti berbeda Karena untuk scoping terbaru nanti sudah tidak seperti ini lagi Menyesuaikan dengan Ini ya Mirip-mirip kayak gini lah Mirip-mirip kayak gini Seperti itu Oke Nah disini Ini adalah scoping yang terakhir juga Brosis Ini yang model terakhir Yang model seperti ini Karena yang Seperti ini nanti ketika unit terbaru yang sudah Datang Itu sudah tidak tersedia lagi Walaupun Brosis Inden sampai puluhan tahun Seperti itu Nah Untuk harganya saat ini itu masih ya Sama lah sekitar di angka 23 jutaan Yang tipe kilosnya itu 24 jutaan Tadi datang juga style APS warna hitam Brosis Tapi untuk yang APS screen Ini tidak dijual Untuk display saja Nah Untuk lampunya Brosis Nah lampunya informasinya yang terbaru nanti sudah menggunakan crystal block Seperti itu Dan disini ada tulisannya scoping seperti itu Untuk bagian sennya agak ke bawah Terus ya Partikel komponenya berbeda Brosis Nah untuk kombinasi warnanya Mungkin nanti masih ada yang mirip-mirip Tapi ada juga yang Sangat mencolok sekali Lebih sporty Brosis Nah Brosis ingat-ingat ya Untuk model yang sekarang Seperti ini Jangan sampai Nanti Kelewatan ya Kalau post-stepnya mungkin masih Beda juga nanti Post-stepnya Strippingnya nanti juga akan berbeda Dan warnanya lebih ikonik lagi Tuh Oke jadi itu Kisi-kisi yang dapat Robby sampaikan Brosis Tentunya Brosis Kalau mau membeli Atau memiliki Honda Scoopy yang model terbaru Langsung saja hubungi Robby Di nomor HP 0856-4202-9556 Kalau Brosis Wilayah Boyolali dan sekitarnya Lihat video ini Dan mau beli Honda sepeda motor Sepeda motor Honda Ya Kalau bisa hubungi Robby saja ya Masa Kedilin gak cari Robby sih Oke Robby tunggu kedatangannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh